Pesut Etam Borneo FC menurunkan Angga Saputro Julio Cesar Ada Mateus Pato Kerang gol utama dari Pesut Etam Kemudian Kei Hirose Jonathan Bustos Hendro Siswanto Agung Prasadir Dan Andi Arjito Dan ini adalah dia susunan pemain Sebelas pertama dari Barito Putra Asuhan pelatih Rodney Borges Gonsalves Menurunkan Joko Ribowo Yuswanto Aditya Ada Rafael Silva Gustavo Tokantins Freire Dan Kapten Tim Bayu Prada Dimulainya babak pertama Dan sepak bola Derby Papadaan Sudah dimulai langsung Dari Stadion Segiri Samarinda Borneo Aditya Putra Dewa Hantarkan bola kepada Renan Alves Oh Apa keputusan wasit Dianggap Ada pelanggaran Dari Upaya Duel udara Antara Renan Alves dan Angga Saputro Masih menunggu Rekaman ulang Rekaman ulang Intensif oleh tim medis Borneo FC Angga Saputra Tidak bola di udara Nampak mengenai kepala dari Renan Alves Dengan lancar tadi Sebelum diterjang oleh Terhadap Tetangga mereka Sesama Pulau Kalimantan Dalam derby Papadaan Renan tadi Kali ini dalam tekanan Barito Putra Kesempatan didapatkan Borneo FC Mendekat Stefano Lelipali Masih bola dalam kaki Stefano Lelipali Tendangan kaki kirinya Mampu digagalkan oleh Aditya Putra Cukup baik tadi Bagaimana pembacaan bola Dari Agung Pras Kali ini serangan balik Pesut etam Memulai serangan Memulai teror Dengan kaki Stefano Lelipali Tendangan jarak jauh Dilepaskan Hanya Membuang-buang momentum Saja Kita lihat bagaimana Lelipali Yang sejatinya Memiliki beberapa opsi Memilih untuk Melakukan tendangan Jarak jauh dari luar Kali dimenekan Cukup kuat Andi Harjito Berikan bola kepada Bustos Tendangan jarak jauh Dilepaskan Dengan kaki kirinya Jonator Bustos Tadi Coba Berspekulasi Yang diharapkan Berawal dari Andi Harjito tadi Memberikan Operan pendek Kepada Bustos Lakukan tendangan Dari luar kotak Pinal Kali ini Penguasaan dalam Handi Harjito Peluang didapatkan oleh Borneo Stefano Lelipali Tendangan Yang belum on target Penampilan dari Yuswanto Aditya Dan juga Aditya Putra Dewa Dalam Menggangi Terus Mengancam Barito Putra Andi Harjito Cukup kuat Tidak menyerah Mengawal Rafael Silva Tetapi Rafael Silva Ada keleluasan Tadi untuk Julio Cesar Kei Hirose kali ini Dikawal tiga orang pemain Renan Alves Memantul Berada di kaki Seorang Leo Guntara Tadi nampaknya Yang lakukan Lakukan tendangan Berada di sisi terjauh Dalam kotak penalti Mendatar saja Mencari rekan-rekan Kei Hirose Jadi saja melihat posisi Yonatan Bustos Sekali ini Berhumpan Dilakukan oleh Yonatan Bustos Tetapi Padat saja Para pemain Barito Putra Untuk melindungi Gawang dari Joko Ribowo Dengan mudah saja Joko Ribowo Memeluk Bola Dalam upaya Serangan yang gagal Yang dibangun oleh Bustos Yang dibangun oleh Bustos Tadi Wasit Tamrani Sudah Dilukan Peluit Terakhirnya Babak pertama Derby Papadaan Langsung dari Stadion Segiri Kota Samarinda Lumadagol Tercipta Papaskor Dari Stadion Segiri pun Belum berubah skor Kacamata menutup 45 menit Pertama Salvino Hanapi Undur diri sejenak Dan akan kembali Memandu jalannya Laga Derby Papadaan Di babak kedua nanti Borneo FC 0 Barito Putra 0 Borneo FC Menjambut tamunya Bekantan Hauk Barito Putra Babak kedua Sudah dimulai Lapan skor Belum berubah Sejak dimulainya Sepak mula Babak Pertama Skor Kacamata Masih menghiasi Lapan skor Dari Stadion Segiri Belum ada Gol tercipta Bagaimana Mateus Pato Mampu membuat Rehaan golnya Menjadi 13 Atau bahkan lebih Sudah lakukan Mateus Pato Tetapi Masih belum Kali Lili Pali lepaskan bola Ada Renan Alves Kembali Kembali bola Jatuh di kaki Lili Pali Crossing Lagi dilakukan Dan Hampir saja Terjadi gol Bunuh diri Oleh para supporter Yang hadir langsung Untuk menyaksikan Langsung derby Papadaan Untuk sementara waktu Masih belum Ada perubahan Di papan skor Kediatin Kebetuan rumah Kebelut terjadi Kembali Dalam ancaman Baritok Putra Kehilangan bola Taufan Tetapi Mateus Pato Selamat keboda Dan tendangan Dilakukan oleh Mateus Pato Satu tendangan Yang Memang Tidak Begitu Kencang Bagaimana Upaya dari Mateus Pato Tadi Yang Sebenarnya Jauh dari Kawalan Bayu Pradana Leluasa Memutar Balik padan Untuk Lakukan Tendangan Dengan Kaki Kanannya Tetapi Masih Crossing Coba Lakukan Lili Pali Ada Mateus Pato Yang memenangkan Duel Dari Renan Alves Tadi Tapi Tandukannya Terakhir Mencetak Gol Pada Tandingan Melawan Madura United Yang Dimenangkan Oleh Borneo Yang Curi Saja Bola Dari Nazar Ke Hirose Mampu Membuat Borneo Kembali Kuasai Bola Amrizal Umanailo Lakukan Sentuhan Pertama Crossing Lakukan Amrizal Menuju Stefano Lili Pali Kali ini Terlepas Bustos Serangan Yang Sangat Terancang Bola Hanya Melebar Di sisi Kiri Gawak Daripada Joko Ribowo Tanpa Pengawalan Bustos Tadi Pato Jauh Menjemput Bola Hingga Melewati Garis Tengah Upaya Serangan Kali Borneo Stefano Lili Pali Berdekat Ke Gaw Joko Ribowo Peluang Dapatkan oleh Borneo FC Dan Kontrol Yang Langkahnya Jauh Untuk Dikejar Oleh Yuswanto Tetapi Kontrol Dari Lili Pali Tadi Stefano Lili Pali Sudah Lakukan Stefano Lili Pali Dan Sundulan Tadi Mampu Dilepaskan oleh Agung Pras Tetapi Bisa Dibendung Tadi Oleh Joko Ribowo Bagaimana Brode Sepak Bojak Yang Dilepaskan oleh Stefano Lili Pali Sundulan Dari Agung Pras Masih Bisa Mampu Digagalkan Oleh Joko Ribowo Setelah Memantul Bukan Satu Pelanggaran Borneo FC Masih Kuasai Bola Ada Mohamad Siran Crossing Lakukan Siran Hampir Saja Mateus Pato Tadi Bola Menyilang Dari Mohamad Siran Hampir Saja Mateus Pato Mampu Mengkonversikan Peluang Tersebut Menjadi Gol Masuki Menit Kedua Waktu Tambahan Kei Hirose Kali ini Hadapi Tendangan Bebas Lepaskan Bola Kei Hirose Oh Hagi Upaya Dari Borneo FC Masih Gagal Kali ini Lewat Sundulan Yang Dilakukan Oleh Malam Hari ini Tetapi Masih Harus Tertunda Karena Tandukan Dali Zuryo Cesar Tadi Berada Di Atas Mistar Gawang Ada Bustos Ada Mateus Pato Dan Tendangan Dilepaskan Oh Membetul Tiam Kali ini Mimpi Beruk Tuntunya Buyung Ismu Kali ini Dan Wasik Tabrani Tiupkan Peluit Panjang Tanda Berakhirnya Derby Papadaan Terakhir Di musim ini Lagi-lagi Borneo FC Belum Sanggup Untuk Merauk Poin Sempurna Dari Derby Papadaan Di musim ini Setelah Diputaran Pertama Mereka Harus Takluk Di kandang Barito Putra Dan Pada Putran Kedua Di kandang Mereka Di stadion Segiri Borneo FC Juga Gagal Meraih Poin Sempurna Karena Harus Berbagi Angka Di Pohujung Pertandingan Dengan Tamunya Dari Banjar Masin Barito Putra Salpino Hanafi Undur Diri Dan Sampai Jumpa Di Laga-laga Seru Berikutnya Borneo FC 0 PS Barito Putra 0 Selamat malam To be Bye selamat menikmati